Tokoh muda Indonesia inspiratif yang bisa kamu contoh perjalanannya, banyak artis Indonesia memiliki kisah inspiratif yang bisa menjadi contoh bagaimana integritas dan empati dapat membantu seseorang meniti karir dengan sukses. Kisah inspiratif ini memberikan gambaran hidup bermanfaat bagi kita yang sedang meniti karir dari nol di bidang apapun. Siapa saja mereka? Yuk, berkenalan dengan para pemuda inspiratif berikut, Cinta Laura. Tak hanya berprestasi di dunia entertainment, Cinta Laura juga banyak dikenal berkat prestasinya di bidang akademik. Sempat hiatus sejenak dari dunia keartisan, Cinta diam-diam berhasil lulus dari Columbia University, jurusan psikologi dan sastra Jerman pada tahun 2014 lalu. Berkat kerja kerasnya, Cinta mampu meraih predikat kumlaude dengan IPK 3,9 hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Kini Cinta aktif mengabdikan dirinya pada masyarakat. Ia mendanai pendidikan anak-anak yang dinaungi oleh Yayasan Sukarseno Peduli. Ia juga kerap menyuarakan pendapatnya mengenai isu kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Isyana Sarasvati, penyanyi merdu sekaligus penulis lagu, Isyana Sarasvati juga tak kalah hebatnya. Di usianya yang masih muda, saat berumur 16 tahun dia sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk belajar di Nanyang Academy of Fine Arts, NAVA, tak berhenti sampai di situ. Setelah itu juga dia juga mendapatkan beasiswa lagi di tahun terakhirnya, yaitu beasiswa RCM Excellence Award. Semakin membanggakannya lagi, Isyana menjadi lulusan terbaik hingga mendapatkan penghargaan dari Kedubes Peru, Dian Sastrowardoyo, aktif berkarya sejak usia muda. Dian memulai karirnya di dunia hiburan setelah menjadi juara pertama ajang gadis sampul tahun 1996. Setelah beberapa kali terjun sebagai pemain film, namanya semakin dikenal luas setelah ia berhasil memerankan tokoh cinta dalam film legendaris Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002. Bicara soal prestasi akademik, Dian merupakan lulusan S1 Filsafat di Universitas Indonesia. Ia menggunakan empat teori dalam skripsinya dan berhasil mendapat nilai sempurna. Di tengah padatnya aktivitas mengurus keluarga dan berkarya di entertainment, Dian memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya dan menempuh gelar S2. Pada 2014 lalu, Dian berhasil lulus pasca sarjana, master di jurusan manajemen keuangan, Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, pendidikan adalah langkah awal dari kesuksesan kita. Semoga para selebriti yang telah dibahas di sini menginspirasi kamu untuk terus belajar dan menggapai mimpi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.